Halo guys, balik lagi sama gue Kali ini gue mau pengen banget Nge-preview Sebuah games Yang ibarat kata ini games Bener-bener penuh nostalgia dalam hidup gue Lebay banget tapi bener Tapi bener banget, ini game ini Bener-bener waktu itu Gue memainkan game ini bener-bener Sudah lama banget Gue masih Sehingga itu masih di bangku kuliah Sebelum gue bekerja sampai sekarang This is one My first game yang gue mainin itu Lama banget, sampai 5, sampai 6 tahunan Bahkan disini gue banyak banget Ketemu temen-temen baru disini Dan honestly This is my first game juga Untuk MMORPG online Itu bener-bener baru banget Gue mainin ini dan Gue belajar banyak di game ini Sampai salah satu itu gue bikin sebuah guild besar Dan gue sebagai salah satu ketuanya Dan Disana gue juga belajar banyak untuk kayak Ngatur pasukan itu bener-bener susah Sampai politik juga ada di dalam guild Padahal ini cuma game Tapi Honestly Kayak bener-bener realita Dan kebetulan gue juga banyak temen-temen juga yang Ngesupport Bahkan sampai gue Kita Ketemuan Meet Meet and up Sama Gold-good lain Sampai Kita jualan gold Beli gold Itu bener-bener Keren banget sih Tapi Honestly akhirnya Game ini Dijadikan mobile Sempat kemarin Game ini terus hidup Tapi gak tau kenapa Mungkin emang karena eranya Mobile games Gaming Jadi Akhirnya Games ini juga masuk ke dalam Ikutan ke platform mobile Jadi It's okay Dan akhirnya Finally gue sangat suka banget Dan gue bisa mainin lagi Dan bahkan Gue Sampai ngajak temen-temen gue dulu Kalian bilang Woy guys Ini ada nih games kita nih Udah ada Muncul lagi di mobile Yuk kita nostalgia Kita Reunionan di dalam game Dan akhirnya banyak juga Dan Kalau kalian tau Itu nama gamenya adalah Perfect World Tapi yang di dalam mobile ini Dari NVG Jadi dibawa lagi ke mobile Dan Baru rilis tanggal 5 November kemarin Jadi So guys Bagi kalian yang mau main Mainin aja Ini worth it banget Dan gue seneng banget Game ini udah bisa jadi mobile Thank you Buat developernya Apalagi yang di Indonesia Thank you banget Dan ini bisa menyatukan Temen-temen gue dulu Yang sudah Terpisah Dimana-mana Akhirnya kita main bareng lagi Pokoknya seru Gue akan Membahas Game ini Dari awal Kayak pemilihan karakter Sampai Nanti gue kasih tips And tricknya Dan beberapa tips Gue Karena gue udah familiar Dengan game ini Dari awal Sampai dimana Letak monsternya Sampai bagaimana Cari Cara Menghasilkan Money in game Dan Pokoknya banyak banget Dan Nanti gue kasih tau semuanya Yuk Langsung aja lah Oke Oke guys Kita masuk aja Jangan lupa Bisa download di Kalau di Android itu Pasti di Google Play Store Kalau di iOS itu Di Di App Store ya Jadi Download dulu Dan ini totalnya Hampir Satu gigaan Belum nanti Ada beberapa Page dan file Yang harus Lo update Nanti setelah kalian masuk Nah seperti biasa Ini gue udah masuk Gue udah download Gue udah install Dan Gue Sebetulnya gue udah main ini Selama Hampir kurang lebih 4 hari 3 harian Dan ini Gue langsung Level mentok Waktu kemarin Level mentoknya itu Di level 5-9 Dan hari ini Itu baru update Untuk level Ke 60 Sampai ke 69 Kalau gak salah ya So jadi Disini di login Biasa Gue pake Pake account gue Di Google Kalian bisa pake Apa aja lah Oke Oke Ini kita udah masuk Oke Ah Untuk server Indonesia ini Kita ada di server 9 Oke Dan lo juga Bisa ganti Yang tadinya Inggris Dan lo bisa ganti Untuk Jadi Bahasa ini Indonesia Jadi Kalau udah Langsung aja Mulai aja Gue kecelin dikit ya Soalnya agak Dan nih Liat aja Gila Untuk masuk aja Selalu antri Dan semua channelnya itu Bener-bener Penuh banget Gue gak tau Dan kebanyakan sih Emang Pemain-pemain lama Dan Bahkan gue liat Tadi gue duitnya juga Duit lama Kebetulan gue juga bikin gue Baru Namanya The Legend Jadi kalau mau ketemu gue Mau ketemu temen-temen gue Ada cewek juga loh Cantik Langsung aja masuk The Legend Oke D-nya gede L-nya gede Legend Gitu loh Karena itu Udah gue lama Gue sempet main di Perfect World Severed Mass Waktu itu Oke Nah Ini cara terutama gue Tapi kalau misalnya ini Gue langsung pake yang Baru aja ya Kita bikin baru Oke Kita bikin baru Nah disini gue Gue bikin karakter baru Agar biar bisa tau Bagaimana cara prosesnya Dan gue akan hasi tipsnya Disini ada 3 ras Oke Yaitu Antem Human Sama Willem Elf Jadi ada Elf Ada Manusia Terus ada kayak Beast Biasanya Kalau disini Di Antem Biasanya Pilihannya Assassin Ini salah satu Hero baru banget Di Perfect World sekarang Jadi lo bisa Gunainnya Ini Ini Gue belum Sebenernya Jujur Belum coba Karakter ini Tapi pas gue Neliat temen-temen gue Selalu Kalau dalam dungeon Dia memberikan DPS paling Besar DPS itu Damage per second Jadi dia nih Damagenya Bener-bener besar Tapi Sayangnya Vitalitynya Atau Hal pointnya itu Sangat berkurang Kurang banget Dikit Tapi kalau sekali Damage Dan enaknya Dia bisa ngilang Emang bener-bener Kayak ninja nih Nah disini Ada Fulfine Nah kalau di Perfect World Ini dinamanya Fox Master nih Oke Masih inget Kalau bagi lo yang udah Main Perfect World Ini Fulfine Master Dalam disini Dinamanya Fulfine Jadi dia kayak Apa sih Kayak bisa Ngesummon Monster Miliknya dia Untuk menyerang Berbagai Di Fulfine ini Ya Dia Yang paling stabil Kalau lo yang Pengen belajar Mau Solo Leveling Kalau lo emang Orang yang solo Ya Gue rekomen Fulfine Nah Waktu itu Gue di Perfect World Gue jadi ketua Di Google The Legend Gue pakai Job ini Karena ini yang Paling banget Banyak dicari Ada satu lagi Namanya cleric Untuk healer Karena job inilah Yang sebagai TB Tahan badan Yang ada di depan Yang selalu Yang selalu Ada berada di depan Jadi kalau Setiap gue Harus Bener-bener Annoying banget Waktu itu Selama 5 tahun Gue main Job ini Dan akhirnya Gue coba Memutuskan Gue mau ganti Suasana baru Gue mau jadi Support aja Ini salah satu Barbarian Waktu dulu Kalau di Perfect World Itu namanya Beastmaster BS Kalau disini Barbarian Oke Karena gue gak Maka ini Jadi biar lo Tau aja Oh iya Satu lagi Kalau Barbarian Itu Health Pointnya Besar banget Vitalitynya Gede banget Jadi lo gak usah Khawatir Untuk langsung Gampang kebunuh Lo bisa Istilahnya Kayak Ngemop Ngemop itu Kayak Ngumpulin satu Monster Dan lo langsung Ngelakuin Skill area Dan dia ada Dua perubahan Yaitu Bentuk Gue juga bingung Bilanya Dia bentuk Manusia Tapi dia Macan juga Tapi ada bentuk Macan Gue bingung Jadi manusianya Tapi macan Pokoknya ada Dua mode Jadi kayak Bentuk Badan manusia Tapi macan Kok gak tau Apa-apa Terus sama Bentuk Bener-bener Real macan Singanya Jadi ada dua Jadi kalau emang Mau lebih tebal Lo harus berubah Mode macannya Ini enak banget Kalau lo misalnya Mau Support dungeon Itu bagus Terus gue mau ke Elf Nah ini Salah satu Kalau Menurut Grafis Dan pakaian Dan kecantikannya Gue suka banget Sama charakter ini Lihat Cantik banget kan Cleric Nah ini salah satu Di Rush Elf ini Cuma ada dua job Itu cleric Sama archer Dan kebetulan Kalau cleric Gak bisa diganti Gak bisa diganti Kelamin Jadi lo siap-siap Kalau yang mau main cleric Jadi hode Kayak gue Gue pengen banget Mau main cleric Terus archer Nah ini salah satu One of my favorite Juga karakter Gue udah pernah nyobain Ini gila banget DPS nya Tapi gak sesakit Sama assassin sekarang Tapi gak tau ya Beda-beda orang kan Beda-beda ini kan Beda-beda racikan gitu Kalau lo emang Mau area Mau damage Persekannya gede Ya lo cobain archer Ini keren banget Sampai Apa ya Mode Untuk pengelakannya Itu kayak Efek-efek Untuk buat Pengindarannya Itu gede banget Ini bagus Tapi gue gak mau pake Human And then the last Di Rush Manusia ini Cuma ada dua Yaitu wizard Ya Kayak biasa lah Kayak Kalau dulu Kalau gak salah Kalau di PW itu Namanya Force Master Ya Kalau gak salah ya Sorry Kalau salah Koreksi Karena udah lupa banget Kalau gak salah Force Master Kalau disini wizard Namanya Disini ada laki dan perempuan Jadi lo tinggal boleh Milih Mau lo laki Atau perempuan Oke Jadi don't worry Untuk Bihode And then Gue gak tau Kalau disini Nama Warior Disebut Blood Master Gue gak tau Kenapa Blood Master Terus tau gue Kalau Blood Master Itu Kayak Blood Master Tapi pake Apa ya Kayak mana Kayak magic Tapi Pedangnya magic Tapi kalau disini Dibilangnya warrior Makanya gue gak tau Kayak gimana Tapi ya It's okay lah ya Disini namanya Blood Master Nah Kalau lo mau pengen HP Oke Apa Hellpoint Oke Vitality Oke Tapi serangan Juga oke Lo boleh main Blood Master Ini enak banget Kalau untuk buat PK Oh iya Di game ini Ada namanya Player Kill Jadi kita bisa Inilah Keunggulan game ini Ketika lo Membunuh salah satu player Nama lo nanti merah Nah lo nanti bisa Dikejar sama seluruh player Dan Be careful Biasanya itemnya Bisa drop Atau bisa kita ambil Gitu Nah Kayaknya Gue mau pengen Dari dulu Gue belum pernah Nyoba Namanya Force Master Atau disebut Disney Wizard Jadi Apa Blood Master Blood Master Juga bagus sih Oke Blood Master Juga bagus Blood Master Kerugiannya HPnya Lumayan Kalau di Manitan Wizard Lo bisa lihat Di sisi kanannya Itu bisa Menang Wait Wait HPnya Hampir Sama Sama Sih Oke lah ya Wizard aja Tapi gue pake Yang lelaki aja Oke Kita pake Wizard Oke Guys Kita udah pake Wizard Nah ini lo bisa Milih wajahnya Gila ganteng banget ya Detail banget Lo bisa Cross Callin Kayak gini Nice Gue pilihnya Keren banget Kayak di film Film Kungfu Masalah Oh Sampai lo bisa Ketinggian tulang pipinya Lo bisa lo Rubah ya Duh Pasal Ini Gue tau Kok Ada Defo Udah Maafkan Dagu Sampai hidung Bisa lo Semua Wow Wow Oke Rambut ada Ya Anjir Kepang banget Wah Ini yang tadi Kayak itu Keren sih Wah Ini kayak Film Film Ini kayak Film Drama Serial Silatnya Cina Keren banget Aku kayaknya Suka yang ini Warna rambut Kali Komen putih 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 Oh Gokil Keren Kayak guru Ini Kungfu Ini Ada Ada Kunis Anjir Keren Gokil Ini Merah Abis Makan Chaus Loh Anjir Bener Tepis Tepis Saja Ih Yogi Hitler Bro No 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 Oh Ini Top Banget Gue Banget Kan Merewokan Bibir Gak Perlu Mata Sampai Mata Juga Ada Loh Bagian Gokil Gokil Gak Gokil Biar Cepet Cepet Gak Gokil Biar Biar Matas Saringan Kanan Kanan Juga juga nggak usah ya ini juga nggak usah wuhh badannya gokil kurusan Om Hai Google ini dek lungannya dikit-dikit 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 ya Hai oke cepas Hai kandita Mutia dong namanya cewek banget Hai guru besar Oh itu apa ya kemarin gue mau memakai nama kalau nggak salah Hai aduh ada yang udah Hai coba besar Hai nama tidak boleh mengandung spasi apa ya aku udah biar udah ada oh ini aja deh Magisio Magisio oke Magisio karena ini magic asal aja dulu oke kita udah masuk nih kayak biasa lah wujud gokil gokil oh iya satu lagi mereka tuh ada kayak alat buat terbang ya kalau nggak salah kalau manusia itu pake sword kalau bis itu pake kayak burung dan kalau elf kayaknya sayap doang deh buat terbang oke ini kayak biasa prologue ya oke oh dia oh ada skillnya kayak gini oke coba gue liat skillnya oh kenakan skill ini untuk menghancurkan mereka oh hujan es oke ini apa nih wah gokil gokil nice ini sih gokil bener bojuk boleh juga oke grafiknya grafiknya gue suka juga grafiknya suka banget loh dari bos bosnya kayaknya ini kalau menurut gue ya be better dari yang perfect heart yang gue pernah mainin dulu oh gila banget sih nih ini dia salah satu ininya nih alat terbangnya pengajaran oke otomatis dia nyari pengajaran nah kalau bis itu yang tadi burung wah ini gugila gugil banget keren 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 banget oke pake skillnya wow gokil gokil guys oke ngerasa jadi apa ya force master paling keren karena menurut gue force master salah satu dps yang paling tertinggi juga dan skillnya tuh AOE area AOE effect jadi bener-bener area banget sakit banget dan ini sangat berguna kalau lo misalnya lagi ngejalanin boss dungeon ini berguna banget untuk dps magic ya kalau dps fisik biasanya archer kalau dps magic biasanya ini wizard gue selalu bilang force master force master alam oh kabur deh naganya oh bersatu gila gugil sih kayaknya dulu waktu pertama gak kayak gini deh oh my god kleriknya cantik banget gila grafisnya dari karakternya kayak berubah banget ini lebih better gokil sih ini keren banget sumpah gokil nih keren banget sumpah abis kayaknya waktu di perfect world dulu gak ada dia sampe kayak gini tapi yah honestly ini keren banget sih jarang-jarang gua ada mobile game yang bener-bener gua pengen gua biasanya kalau main mobile game itu bertan cuma sebulan dua bulan i hope ini paling lama karena gua udah familiar banget disini oke ini salah satu men pertamanya anjir-jir gokil banget sumpah gila sih ganteng banget sih kenapa gua gak dari tadi milih human ya gila alat terbangnya itu loh gila pake sword oh iya guys gua cuma mau kasih tau starting point setiap ras itu berbeda-beda kalo di elf pasti di bangsa elf kalo human di human kalo kayak barbarian sama fulpin tadi ya di force ya di untem gitu loh di beast gitu loh ini lu tinggal milih 2d itu biasanya lu atas bawah doang tapi kalo 3d lu bisa gerakin sampe 3 dimensi gua bisa 2d deh ini lu juga enaknya lu bisa milih nih wow gila gokil sih ini standar menghibur mimpi gila sampe mana sih lumung wah gokil gokil kayak film aja kayak geraknya kayak gerakan biarlah biasa kursor ya oh tinggal klik dia ada autorannya nice gak capek-capek lah tubuhku merasa sangat berat apakah anda selamatkan saya saya disuruh bertemu dengan anda disini ada siapa yang mengatakan anda lanjutin aja lah ya ada biasa prolog bicara dengan pemandu oh ini pemandu namanya kok ada namanya neng oke udah level 2 aja cepet juga oke ini apa nih oke gue udah mulai suruh gokil sih oke ini yang S ya gokil lo bisa deketin lo bisa gokil banget cuman gila 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 sini gokil gokil grafiknya keren banget efeknya juga keren ningkat habis dia ini sih benar-benar beda banget sama yang dulu beruntung lah kalian udah main yang di mobile game oh iya satu lagi kalo kalian mau ketemu gue mau ketemu temen gue yang cetar membahana gue masih inget tuh ada wildan jadi nicknya aria poison ivis tapi sekarang kita beda-beda namanya kalo gue dulu hotaru karena kemarin hotaru udah ada pake gue pakenya wiherun ya nama youtube gue gitu loh jadi kalo kalian mau gabung mau ketemu kita di discord gabung aja the legend oke the legend pake d ya pake jangan nyopo masih panduan oke masih ini deh latihan wow skill ponixnya oke oh ini buat area keren abisnya bisa keren abis kenapa gak dari kemarin gue pake ini tapi it's oke karena di satu guild itu minimal lo harus ada barbarian untuk jadi tanker atau tb nya terus lo harus ada support cleric yang minimal 2 lah minimal 2 tuh cleric harus harus ada wajib lainnya dps lah terserah mau archer mau apapun bahkan kalo bisa sih kalo gue saranin kalo di gold itu paling enak juga ada 2 barbarian kebetulan di gold gue tuh masih kurang barbarian ada barbarian temen gue cuma masih kecil nanti gue kasih tips dan triknya gimana cara buat cara cari main aman uang kebanyakan ada yang salah mereka lebih gedein ngejar BR BR ini adalah battle rank jadi nanti lo setiap ada lo naikin kayak equipment skill itu battle rank lo nambah nah disini juga ada salah satu alat uangnya disitu ada kayak perak sama gold gitu loh jadi nanti lo bisa oh ini kuda dulu ya gue milih yang putih deh karena gue kan putih informasi ini kuda mulai ini lucu nih jadi kita kayak ngejinakin kudanya oke jadi lo harus tekan tanda panah sama pas di kotak putih nah kayak gitu ya jadi pas dia jalan lo harus tekan pas di tanda putih ini ya coba kita tes op mantap apa lagi nih nice debak nice gila berarti reflect gue masih bagus oke nice nice 4 doang kalau gak salah apalagi ya oh udah jadi setelah katanya ya lo kayak ngejinakin kuda lo lah dan ini enak banget kalau lo main sekarang kalau gak salah lo dapet pas hari ketiga lo dapet petunggang itu singa yang bisa ngeluarin emas padahal dulu kalau di perfect world itu belinya mahal guys disini lo dikasih gratis gila berbahagia lah makanya buruan main terus apa gini oh beri makan kudanya apa lagi where's that oke oke kita lanjutin aja biar cepet oke udah bro naik kudamu dan berbicara dengan penjaga oke gue paling gak gue gak akan langsung naikin levelnya gak sampai 59 jadi nanti gue akan kasih tips and tricknya nanti di next char gue yang udah mentok ya ini kita langsung ini naikin aja oh dia lawan boss ya nah kalau lo mau otomatis disini liat ada di kolom chat lo ada otomatis lo bisa otomatis nanti kokil uh dapet senjata lo bisa ngindar ya kalau misalnya ada ini mantap oh belum ada skill ada gue mati kau wuuu wuuu asik oke gue kasih tau juga caranya gimana buat naik level cepet gue cuma 3 hari itu udah mentok gitu loh kebanyakan orang salah caranya nanti gue kasih tips and tricknya terus gimana gimana cara cepet naikin battle rank itu juga ada gampang banget sebenernya dan enaknya ini gak petuin banget emang ada beberapa barang lah untuk buat nempak tapi gak petuin banget ini lebih ke fashion sih gue liat liat aja di mallnya nih nah ini lebih ke fashion sih kayak amalat-alat tempat doang sih nanti lu juga ada petnya kalau masalah oh ini buat latihan lompat gak ngoyangin guys disini ada lompat-lompat nanti juga gila kukil ini bener-bener kayak nonton ku bilang ke kukumu fu gak kira kok masalah lompat lagi jangan bener oh ini yang terbang nice nice gakil sih bayangin kalau dulu kalau jatuh dari ketinggian gitu langsung mati guys kalau ini gak ini ada plus minusnya lah tapi itu oke lah ya mau ini diusap ya siapa jurit berani oke oke udah level 5 cepet juga eh 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 gokil diapain nih gue anjrit gue dikasih nih wooo gokil ini bajunya armor nih yang kuning nih guys ini dapetin dari dungeon cuma nih kayaknya dipinjemin dulu nih bang pinjemin dulu bang kakek-kakeknya ngasih pinjem iya 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 lo pinjem aja dulu jangan lupa dibalikin ya oke guys kita lawan bosnya ini gue suka kalau setiap kayak lo kayak teleport tuh kayak ada gambar lo gila gokil banget sih ini gue suka banget alat transportnya ini luar terbangnya aduh gue harus punya kokil sasiun badai pasir hahahaha hashtag gila dia mau kayak ontai manjik gokil debak eh kuda apa ontai coba guys hah kuda ya eh ontai oke kita cepetin aja shit manjik manjik wih dapet lagi kekuatannya jo kokil wah gila sih kalau lo buat gaya buat ini keren sih beneran the human alat terbangnya ini lo gue naksir banget sumpah bayangkan kalau beastmaster gue pake alat ini hmm areanya udah keluar semua nice bro apa kata weta wonder dia dia wow dia Hai uh posnya telah terlewatinnya lama apalagi antek-anteknya oke memakan multi gua oh gila gokil si urutnya keluar dari bahaya keluar dari bahaya Nah kalau kayak gini-gini guys lo bisa keluar dari bahaya jadi lu jangan deketin Oh bisa nggak ya Hai anjir gua kena lagi baru bilang gue kena makan tuh Oh kita naik port ya anjrit gabungan cakep itu barbarian ya ini archer wow ulti ultinya semua ya anny gue nih gue mainin sekarang wizard anny cleric ini kayaknya ultinya semua nih masalah yang terakhir ya cleric kokil keren 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 ini beda banget sih sama yang dulu keren banget gila kapten itu ada terbangnya keren banget pengen general jepir pengen banget gila ganteng banget nih magisios aduh gue pusing nah lamat ah siap oke keren banget oh iya disini nanti ada kayak daily daily activities yang lo harus jalanin setiap harinya nanti gue kasih tau deh karena masih bingung banyak yang orang bilang bang weyarun ini gimana cara mainnya apa dulu yang dimainin harus gimana BR ini kok kecil banget gitu loh battle rank gue kok kecil banget nanti ada khusus biar battle rank lo ngepush battle rank tanpa lo harus ngeluarin duit atau top up gampang kok disini tapi tergantung nanti pemilihan sesuai karakter lo mau gimana ya jubah sepatu wey bajunya berubah gokil salam suhu oh disini top up ya oh belum kubuka semua sih nanti deh belum selesai deh prolog ya camur beracun hatiku kena racun teman-teman gue juga udah mentok ada beberapa beberapa belum mungkin karena memang kita dulu waktu kuliah free bisa sampe nginep gue bahkan masih inget happy hour sama temen gue sama 3 hari bayangin gue nginep di warnet cuma buat mainin game ini dan tapi sekarang karena kita udah udah berkeluarga udah punya anak udah jadi ayah jadi kita waktunya gak bisa se-flexible dulu lah aduh tapi bener-bener nih game nostalgia banget gue reanian di game ini sama temen-temen seru banget bagi kalian yang mau apa bareng-bareng sama kita yang mau nah disini ada ini ada jadi lo ketika darah lo kurang dia ada otomatis untuk pake potion potion itu kayak obat buat naikin darah lo oke nah ini ada kayak gini ya oke lah sip thank you kita liat nah ini skillnya lo bisa naikin skillnya lo bisa naikin semua atau nah satu trips dari yang buat skill lo pelajarin dulu skillnya dan lo kira-kira lo naikin skill yang bener-bener pertama bisa ngeluarin DPS paling terbanyak karena nanti kan lo bisa di otomatisin dia nanti akan melakukan skill sendiri jadi kalo saran gue kalo milih skill jangan tingkatin semua pilih salah satu yang berguna buat lo kayak contohnya gue di support atau di barbarian gue pake skill yang hanya untuk support atau ngetown tahun itu kayak ngenarik musuh jadi lo tips number one gak semua skill yang lo pake lo pelajarin dulu aja itu keren banget skill-skillnya kok nanti lo pelajarin dulu dan tenang aja itu ada bisa reset skill kalo misalnya lo salah lo bisa di reset kalo gak salah kalo gue emang dulu waktu udah kebiasaan main di game-main yang dulu lama memang kita yang harus meningkatin ini masih enak kalo dulu kita sampe atributnya str-nya dev-nya sampe ininya kita kita yang sendiri yang atur kalo ini sih enggak kayaknya oh udah bisa otomatis jadi lo klik aja otomatis dia otomatis disini ada yang di chat ini lo liat di chat ini ada auto nah lo klik aja auto kalo mau ngomong auto ya lo klik lagi kalo klik lagi dia auto jadi dia nyerang monsternya otomatis nah banyak juga yang nanya tips nomor dua banyak yang nanya bang Weherun gimana nih skillnya bisa diganti-ganti enggak untuk auto bisa banget nih cara ganti buat skill auto nih klik disini disini ada pengaturan lo masuk di pemalasan atau idol judulnya pemalasan sih nah disini lo bisa ngeklik skill mana yang lo mau perlu nih kalo misalnya gue tambahin lagi badai hujan es jadi dia nanti otomatis ngeluarin badai hujan es kayak gitu gampang sih liat gue gak pake apa-apa nih jadi gue gak megang dia otomatis ini enaknya sih kalo misalnya gue lagi kerja gue bisa ninggalin gitu loh dan enaknya dulu kalo di perfect world itu nih gue mau hanus liat tapi gue bukan cheater ya gue sama temen-temen sering melakukan bot tapi emang bener lo bayangin aja setiap neck level lo grinding monster tuh sampe ratusan kalo lo gak bot game port tangan lo yang ada tapi disini bot ini dijadikan legal men enak banget sih ini sangat membantu dan akhirnya impian gue terjawab maksud gue ada kayak game diijinin bot ada ternyata di mobile ini oke kalo udah kok gak salah oh dia langsung otomatis kok gak nih ini gak enaknya bot ini otomatis padahal udah selesai tapi dia tetep auto itu sih ratus minusnya jadi lo harus klik dulu atau lo berhenti dulu baru klik bentar ya ini belum kebuka semua nanti gue jelasin oke oke batu fatamorgana ini buat lo nge-enchance gue ada tips trick buat nge-enchance itu ada waktunya kalo menurut gue tanpa ada cheat-chitnya ada waktu-waktunya dimana lo nge-enchance karena gue paling stressnya di perfect world ini kalo lo bayangin dari misalnya lo nge-enchance dari 9 ke 10 pecah turun pecah turun aduh makin lama turun gue ada waktu-waktunya jam-jamnya dimana jam-jamnya itu yang available untuk buat nge-enchance aman istilahnya frekuensi untuk suksesnya lebih besar ini tarian gue harus dapetin pedang ini oh untuk level oke deh yuk kita dapetin loh kok tiba-tiba gue jadi oh masuk ke dalam air dah dulu sih waktu bener-bener perfect world pertama kita gak bisa tuh sampai di dunia di dalam air tuh gak ada ini baru perfect world yang baru-baru baru bisa main di air kenapa ada autonya nah ini jeleknya auto jadinya semua dilakoran sama dia galak banget bang majisios terus ada sistem pernyikahannya guys jadi enak banget nah sebelum lo balik nah nih lo harus bicara dulu sama dewa jadi biar sekalian jalan padahal lo boleh kebalikan ini kok gak salah ngedapetin daily hariannya bonus nah disini yang gue seneng disini banyak bertanyaan kalau yang gue kira itu kayak psikologis misalnya kalau ada temen lo yang gagal apa yang lo harus lakuin jadi ibarat kata ini kayaknya kayak ada untuk psikologisnya juga deh nih kayaknya pencari muda mana ke dan ini hilang dari anda limau penumas ingot apa ingot perak ingot perak apa ingot perak sebenarnya sih lu jawab apa-apa aja gak mempengaruhi apa-apa sih ketekunan tekat kalau gak salah nanti kalau gak salah disini nanti ada kayak apa ya sorry udah ada gak sih statistik keluar nah disini ada ramalan kecakapan nah kayaknya setiap pertanyaan lo itu akan mengaruh di ramalan lo jadi dia bisa tahu lo tuh bentuk seperti jadi kayak lo tuh kayak di psikologis disini juga lo bisa di tes watak lo seperti apa gitu oke oh udah selesai level 7 dia udah pakai terbang awas kamu kita sampai terbang itu aja deh oke yang lo lakuin kayak misalnya untuk meningkatin battle rank ya tips nomor 3 battle rank sebisa mungkin lo bisa jadi gini nanti kan ada beberapa banyak equip ya ntar deh kayaknya ada boss ya ntar gue jelasin gue selesai ini dulu ya bentar dan be careful disini uangnya sangat-sangat miris gue aja kemarin dulu salah salah untuk apa ya partisipasinya jadinya uang gue cepet abis karena uang itu dibutuhkan kayak lo naikin equipment lo masukin soul stone pokoknya lo naikin skill jadi kalau lo uang lo gak ada yang ada lo ke hambat dan biar lo juga ke hambat dan disini ada toko lelangnya jadi lo bisa jualan ke kayak lelangnya jadi orang-orang bisa beli barang-barang lo dan hanya beberapa barang yang bisa dijual sama equipment nah barang yang dijual itu hasil uangnya gold bukan perak ya kalau lo yang dapet dari game itu dari bos-bos itu biasa perak gue dia bawa apa nih guys bawa anaknya papa papa aku sakit iya nak papa bawa ke tempat yang aman ya nak ngecil sih oke aku cepetin aja guys oke lawan bursa dulu kayaknya biar seru ah banyak cincong kau makan ini hujan es buatmu gila usahakan bergerak ya guys kalau lo pakai di range itu banyak gerak tapi kalau lo barbarian itu lo ya lo lo diam aja pasrah tapi lo kalau range kayak archer lo harus banyak gerak kalau melee ya lo harus diam di depan sukses tips yang berikutnya tadi kalau lo pilih yang range archer atau first master atau wizard lo harus banyak gerak karena monsternya juga bossnya bisa ngeluarin skill jadi lo harus banyak menghindar ini kemana ya ini lagunya temsongnya buset udah lama banget ini dulu sampe gue mainin ini gue nyari lagu temsongnya ini dan gue jadiin lagu tidur gue dong karena udah terbiasa terngiang-ngiang bahkan kalau gue lagi belajar gue dengerin lagu ini oke ini apa sambil kali ya oh ini buat top up kalau perlu kukil apa aja bisa bertarung dalam air bayangin jurus api di dalam air kalau pakai logika ya bener aja lah nilain tonics api di dalam air gak redup wali kota tua tinggal lo klik aja jadi otomatis ya ini belum semua muncul sih biasanya ada muncul bawah tuh kayak daily jadi biar gue jelasin langkah harus lo main game ini apa aja biar lo biar naikin cepet level lo sampai kebuka itu aja deh apa-apa ya guys ya biarpun lama tapi gue jelasin bener-bener sampai spesifik jadi ketika lo memainkan game ini lo mengerti banget dan gue semoga lo bisa jadi pemilihan karakter lo juga sesuai dengan passion lo kalau gue memang lebih suka untuk jarak jauh dulu karena gue udah bosan banget jarak deket gitu loh jadi semoga ini membantu lo banget ya sebelum lo memulai lo tonton aja videonya jangan lupa di subscribe atau di like atau komen aja soalnya nanti ada the next video gue kasih kayak tips-tips cara cari duit banyak disini gampang banget terus buat naikin battle rank lo dan naikin level lo paling cepet gampang banget gue hanya 3 hari bisa langsung max wah gila padahal gue udah ngindar ya gila 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 darah gue udah dikit loh kok gila sih ini gila 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 g gue penasaran sampai level berapa sih kebuka semuanya itu yang kayak dailynya nah disini lo juga ada namanya kultivasi kultivasi ini adalah dimana lo akan menaikkan mode diri lo menjadi mode yang lebih sempurna kayak dewa gitu loh ini ada tapatnya, tapatan 1 ini disini ini juga salah satu membutuhkan duit yang sangat banyak, bayangin waktu dulu gue pernah salah langkah, gue gak habisin duit yang salah akhirnya gue gak bisa naikin kultivasi gue, dan terhambat banget, dan akhirnya gue sadar jadi save your money nih liat nih, ada duitnya kan liat nih, pake duit juga jadi jangan waste your money lah disini tips berikutnya karena ketika lo gak bisa naikin kultivasi lo lo kayak jadi orang yang paling paling-paling deh nah ini masih tingkatan semua oke, it's okay tapi nanti kalau berikutnya tolong lo coba pelajari dulu skill apa aja sih yang lo perluin gitu loh karena sih kalau menurut gue gak semua skill sih yang harus dipake nah ini bukan alat pad terbangnya guys ya jadi jangan lo seneng dulu ini cuma kayak alat transport aja dari desa to desa jangan langsung wih, gue dapet ini gue mau tetap yang pedang tadi keren banget kok lama banget ya guys ini kalau gue mau jelasin duit deh disini ada yang perak, ada emas ini ada emas, ini biasa yang mall nih yang buat mall uinah sayur jempol lu buka cf cf udah ketemu orang main apakah anda ingin mendengarkan ramalan iya jika jalan jika jalan di depan padu dengan sepertinya apakah anda masih melanjutkan tentu saja saya memiliki tujuan akan anda tetap teguh dalam cita-cita anda tanpa keraguan orang lain maukah anda mengorbankan diri anda sebagai ganti kedamaian abadu saya dengan senang hati gila pertanyaanmu nak sungguh dewasa terima kasih coto dah matis mantep banget enak temati sini memudahkan wogil udah ada langsung skill ininya uginya udah deh Hai nice ya Hai keren banget sih Hai minceng Coba Hai masih jajar ini kira sama juga tapi Aduh 15 lagi dapet oke lah kukil 12.3 lagi ayo ayo gue cepet-cepetin aja guys ya Oh udah dapet nih guys akhirnya udah kebuka yang di atas itu udah pada kebuka jadi sedikit lagi nih kayaknya ini manfaat menawarkan Hai muka dimulai Hai nah ini guys Hai hari pertama lo lihat lo dapet batu fatah borgama hari kedua lo dapet senjata hari ketiga lo dapet nanti Hai enak kan ini hari keempat lo dapet idola Hai bayangin guys keren banget kan dulu kelem aja Hai nah disini juga banyak ini annya undi lo dapet undi jangan lupa diundi terus biar dapetin semua Hai kenakan menggunakan ini oke Hai terus niluk lainnya setiap lo setiap jam online sampai ke sini udah dapet pakai level up jadi lo setiap level nanti dikasih Hai ukur sih Nah kalau udah kebuka itu udah enak nyaman ini sales nalu jangan lupa pakai tarian milu dapetin kalau klik aja nih lumayan dapet uang tiap harinya Hai kalau lo mau top up sih kalau enggak juga apa-apa hai 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 lagi dapatkan peta rasa-saat Hai kibu sekalian ini deh Hai kalau ikutin aja terus nanti gua ada tipsetriknya yang berikutnya ini gua benar-benar koriuk banget gimana caranya untuk buat hai 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 oke buat monster map Oh jadi kita udah dapet monster map jadi kita tahu monster mana aja hai 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 ah ada 132 lagi mau pengen banget ala terbangnya keren Hai keren banget guys Yuk kita dapetin Hai kukil fulkan baju lho Hai maka dinginan Hai penyanyi di temen keren juga Oh ini ya selandau ya Hai melalakan landak bro enaknya disini suka banget ya efek skillnya ini Hai ayo tunjukkan nak kalah Naruto ini hai 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 saya Hai sila cepat banget bayangin kalau lo pakai Mele Hai harus ke bugi momen sarnya satu-satu Oke, ini boss lagi nih Skill satu lagi lo tinggal bisa geser ya, kayak gini ya Jadi jangan khawatir, tadi gue kayak ada skill yang meteor, mana nih Lo bisa geser kayak gini nih Kebanyakan orang juga mana skill, skill meteornya gak ada gitu Padahal yang ada di situ Casting nya lama dan Itulah ya plus minusnya magic Nice Apa lagi Oke Sudah tahu saya bu cara menaikannya bu Hei dong bu, biar cepet tuh bu Deli-delimut bu Minap bangun semen Wah, satu lagi ya, udah dapetin alat terbang Jadi siapa nih Siapa tuh Satu lagi guys Biar dapet terbang Biar dapet senjata terbangnya Aku mau Uh, ada motor tuh Paket biasa kayaknya Ani soul stone Namanya batu jiwa Jadi lo bisa masukin Batu jiwanya Nanti juga ada tips and triknya Gimana cara masukin batu jiwa yang benar Biar donkrak BR lo damn Luk Hai, gua lebih ke ini dulu deh Akhirnya thermally Eee πόν Dapet juga pedang lu Who Kirwan ibly Oh kgan banget sih gue deketin-deketin anjir ganteng banget lho andaikan gue bisa oke akhirnya oh berarti di level 15 biar dapet acara yang lebih penting sih di acara ini tips nomor satu oke gue sampai disini dulu aja nih nanti gue akan lebih jelasin lagi intinya nanti gue akan jelasin gimana cara pertama gue mau jelasin gimana cara naikin level cara cepet otomatis dengan bukan dengan pakai karakter ini gue pakai karakter utama gua dan nanti gimana cara naikin BR yang bagus dan cara dapetin uang yang bener dan cara naikin skill yang bagus pokoknya lo tongkrongin terus notif aja terus biar dapet videonya karena kalau gue bahas disini semua ini bisa sampai lima jam kali ya tapi ini buat pertama review aja jadi pokoknya kalau dari menurut ini gue so far so good banget nih apa game keren banget dan gua pasti akan akan lama mainin game ini bareng temen-temen gue jadi buat lo yang lagi nyari-nyari mobile game ini recommended banget sih dari gue wajib banget keren banget kalau mau kalau lo suka game-game fantasy dan real world yang benar-benar keren banget kayak silat-silat gitu ini sih jawabannya keren banget dan lagi sekali lagi ini kalau misalnya mau ketemu gue dan temen-temen gue bisa langsung gabung aja the legend di server sembilan ya the legend kita tunggu ya guys ya kebetulan kita emang terbatas untuk membernya dan semoga bisa ini membantu banget jangan lupa bunyikan loncengnya biar dapet terus update-an terbaru untuk buat tips and tricknya oke semoga ini membantu makasih banget dan udah mau nonton dengerin kayaknya udah satu jam lebih nanti mungkin belum ada edit-edit lagi tapi thank you banget semuanya have a good day have a nice day and bye bye